I walk out from Hilam Putih I walk out from Hilam Putih I walk out from Hilam Putih From Deddy Corbusier's talk show Kenapa? And I don't know, I thought at that time that he was just like make jokes about me And it was a bit rude And then finally, gue cukup lama gue bete dan kesel sama dia Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Terima kasih Sapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsapsaps Ini vlog Ini vlog I'm good, thank you very much Thank you so much for coming Yes Sekarang kita lagi shooting perspektif Biasanya Melani, gue panggilnya Melani aja Melani? Soalnya dia gak mau dipanggil mbak Gak lah Kita seumuran kan? Yaduh, always seumuran sama semua Biasanya Melani ini nyecarin tamu-tamunya Sekarang gantian gue nyecarin Oh gitu Gue boleh gak nanya? Bener ya? Ada boundaries gak kalo nanya? Bener ya? Pertanyaan yang semua orang pengen tau Ya kan? Tapi nanti kalo gitu Ini pesan gue untuk semua yang pengen masuk dalam dunia entertainment Yes It's very important to know your value, okay? Not only your value as a human being But your value in front of God When you know your value, okay? People can ask, people can troll People can say whatever they want about you Yes But you will be secure on your skin While it's not easy but It can be managed Menarik Ibu pendeta luar biasa Pertanyaan gue kalo gitu adalah Banyak kan yang kemudian Lu punya haters kan? Of course Ya kan? But not as many as my lovers I think I guess Because your love Komedo, komunitas Melani Ricardo Hahaha Satu, dua, tiga Jawab semuanya Ya jawab semuanya Apa-apa kita collabs dong? Oh iya dong Ini gue udah upload yang pertama Jadi gini Gue pengen tau Apa Hujatan haters yang paling menyakiti lo Yang kemudian Ya lo Nembus lah Kepulit lo Kalo sekarang sih gak nembus ya Kalo sekarang mungkin Gini Lo bisa liat di Instagram gue Gue tidak pernah tribut sama my haters Betul I mean like if they giving a hatred comment Iya Biasanya yang gue lakuin adalah gue blog Apa? Apa yang? Gue blog atau gue report Tapi Kata-kata apa yang dikeluarin dulu Ya kata-kata Ya many things lah misalnya Gue posting foto Apalah misalnya Oh jelek apa Kalo gue gak suka gue delete And then gue Apa? Gue blog Tapi Kalo misalnya Welcome to my kids I would say something Ya I would say something Jarang juga So far sih gak Ya tanggapnya juga gak pernah Tapi kalo dulu kalian selalu bilang Eh lu Sometimes they say Not because they mean it But because they want to來 W uu u Trainer Betul Mereka bilang, misalnya kita ada foto rapi, ah tetep aja lho pelotan kayak cowok, it doesn't matter Whatever they wanna say, it's not gonna change why I'm valued, I'm beautiful, I'm different I'm talented, and the most important thing, aku anak kesayangan itu In the beginning of my career, gue sering banget tersinggung, sering sakit hati, sering holding crutch But at the end gue tanya sama diri gue, apa yang bisa diberikan dengan diri kita, gak ada Lo holding crutch, orang yang kita kesel aja, belum tuh bikinin kita Betul Jadi penyakit, could be cancer, ya kan, kita pengen hidup sehat Kalau hidup gue sekarang, usia gue 38, I just want to live As long as Tuhan kasih, bukan cuma pengen hidup panjang, tapi juga pengen hidup panjang buat anak-anak Impactful buat orang lain, artinya bukan cuma making money, pursue my career Tapi juga saat gue mati, you leave your legacy Or lo pengen diingat sebagai orang yang seperti itu That's why dalam menjalankan pekerjaan, banyak hal value-value yang lo pengen share juga Betul, dan gue yakin haters-haters lo juga kalau lo kumpulin, pindah foto Ya bukannya begitu selalu, gak cuma sama gue, sama artis lain juga begitu Ya kan, haters-haters cari perhatian aja Oke, ini pertanyaan gue nih, lo udah wawancara banyak sekali ya? Presenter, host punya radio, artis, semua pekerjaan dilahap sama Melanie Ricardo Iya Pertanyaan gue adalah, siapa tamunya di acara lo, di radio, ataupun di televisi, yang lo wawancara? Karena terpaksa Karena terpaksa? Iya Kalau di radio sih gue lupa ya, to be honest Tapi kalau di TV, kalau di TV mungkin yang settingan-settingan Oh, settingan-settingan? Ya mungkin, karena kan maksudnya kalau di TV kan gue gak punya hak Kalau di YouTube channel kan, semua yang ada di YouTube channel gue karena keinginan gue Because of my will, karena gue punya purpose gitu kan Tapi kalau di TV kan gak bisa, because I work for people gitu So kadang-kadang ada value yang berbeda yang gue sebenarnya gak pengen share Mengenai this person Karena profesionalitas Karena profesionalitas, bukan karena gue sebagai person sama dia ya Tapi mungkin, banyak hal yang mungkin dia lakukan mungkin gue kurang setuju Iya Mungkin, could be misalnya, apa yang dia lakukan di TV Mungkin, could give impact untuk anak-anak muda yang mungkin influence-nya kurang baik Misalnya gitu Misalnya gimana sih kayak contohnya? Iya Yang settingan, karena gue bukan yang di entertainment, bisnis gitu ya Gue tuh kurang paham mana membedakan antara settingan Mana membedakan antara, ya ini emang bener orangnya begitu gitu Gimana kalau kita sama gitu? Gak boleh Nah subs, gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Proses itu tidak pernah memboongi hasil Ya kan Terus Balik lagi tadi pertanyaan lo Deda 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 Balik lagi tadi pertanyaan lo adalah One second sayangku Ya beginilah keadaannya Seru banget ya Maminya dicintai banget Satu courage, satu Chloe Banyak banget yang tanya misalnya Apa yang gak suka settingan Enggak, kalau gue buat gue gini Orang cari makan beda-beda Ya So I have to embrace that Enggak semua orang itu putih Enggak semua orang itu hitam Enggak semua orang itu hitam Ada yang abu-abu Itu membuat kehidupan berwarna Iya Ya dong Enggak semua orang punya value sama dengan kita Ngerti So you have to embrace that Tapi balik lagi gue tidak setuju Pada saat ini Kita sebagai public figure Memberikan contoh Apapun yang kita lakuin Itu berimpak pada kehidupan anak-anak muda Terutama next generation Aku cuma pengen Cuma pengen memberikan Apa ya Satu pola pikir buat mereka Bahwa If you want to be famous Bersut dengan cara yang baik Dan lo bisa long lasting Sekarang kan kadang-kadang Anak-anak muda mikirnya gini Kalau gue pengen ketop Gue ribut aja Betul Cari sensasi Gue buka handphone Gue buka handphone gue aja And then Gue buka handphone aja And then I Take off my clothes Showing my breasts Which is It's fine Tapi Banyak lah kayak gitu Banyak hal kok Yang bisa dilakuin You can be famous Dengan cara yang posit Iya Buat gue Artinya Gue cuma pengen kasih lo Buat anak-anak next generation Pursuit Mimpi lo Follow your dreams Dengan cara yang Tepat Tapi kalo cara seperti itu Cepet terkenalkah Makanya Cepet terkenal Cepet terkenal kan Tapi balik lagi Apa namanya Berapa lama lo akan dikenal Iya Dan Mungkin kalo kita udah Usia 30 ke atas Udah mulai berpikir bahwa Legacy Satu ga ada Apa sih yang pengen lo tinggalkan Tapi kalo masih muda kan Balik lagi itu kan Proses It's a journey kan Iya Waktu gue umur 20 juga Gue gak kepikiran seperti itu Oke Itu kan kalo terpaksa Karena Bagian dari sebuah show Gitu kan Iya Sekarang pertanyaan gue Ini pasti lah Siapa tamu Yang kemudian udah lo wawancara Iya Nyebelin Nyebelin? Iya Ini orang kok gini banget sih Kayaknya Salah deh gue ngundang dia nih Bukan yang settingan ya Kalau In my youtube channel sih gak ada Karena in my youtube channel biasanya gue Pendekatan dulu secara personal Iya And then gue ngobrol And then gue bener-bener pilih Pokoknya youtube channel itu adalah hal yang Tidak bisa gue tuangkan di TV Ya dong Sama Kalo di TV kan kita banyak boundaries dan segala macem Kalau youtube channel kan bener-bener itu It comes from our heart Our real passion gitu Yes Tidak ada campur tangan orang lain Bener-bener it's pure us Itulah kita Dan enjoy your vlog Exactly Jadi orang yang nonton tuh bener-bener orang yang suka sama kamu Bener Dan your value Bener Makanya pada saat gue kemarin ikut-ikutan Bikin-bikin apa yang mungkin lagi viral sekarang Ya Akhirnya menjadi bumerang buat gue Karena mereka bilang Lu dari awal pengen share content Bener Dan lu ikut-ikutan gini Akhirnya ternyata gak cocok Karena dari awal kita sudah membangun ke arah yang berbeda Betul Betul Jadi itu tidak Itu pintar ya Itu mengalihkan jawaban Jadi tidak tahu siapa-siapa jawabannya Siapa orang yang lu sebel Gak ada sih bro Kalo gue gak bisa wawancara dia Gue gak wawancara dia deh Oh actually Bukan interview Justru gue pernah di interview Dan gue sudah berbicara dengan orang ini Ya Sejak lama waktu gue masih muda Belum nikah sama Tyson Gue keluar dari hitam putih 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 Bete dan kesel sama dia Berapa lama? Lama Lama-lama gue gak pernah sepanggung sama dia Per tahun-tahun Mungkin beberapa tahun lagi Maksudnya lu kalo ada job bareng nolak Gak nolak Gak nolak tapi maksudnya Kepanggung gue gak ketemu sama dia Dan akhirnya gue kolaps dong sama dia Ya terus Jadi gue ketemu dia Dan gue ketemu dia Dan gue ketemu ini Dan kemudian di Hotman Paris Show Dan kemudian Ternyata dia juga mungkin lupa Apa yang dia lakukan kepada gue Dan kemudian gue ke rumah dia Gue datang ke rumah dia Gue berbicara dengan dia Dan kita berbicara vlog Buat podcast dia juga Dan gue ngomong sama dia Har Tuhan Dan gue tak sebah sama lo Karena gue menanggung Setelah gue selesai dari show Serius lho? Gue gak ngerti Gak nolak Gak nolak Dan dia bilang ke gue Maaf ya Gak nolak Gak nolak Dan gue gak nolak Jadi Ya mungkin itu Tapi itu juga Gak nolak Tidak Itu adalah salah satu yang It's a big lesson to learn juga buat gue Lo holding great sama orang Orang lain belum mikirin bener say Iya bener Eh penting gitu Jadi ngapain kesel Iya kan Tapi bener Tapi kan kamu juga baper lah Maksudnya kayak Kasar juga mungkin ya Tapi dia apain sih ya itu? Ya mungkin kasar itu kan dia masih baru jadi Sebelum itu kan magician Jadi mungkin dia Bapak Banyak hal yang gue ingin berbagi Banyak hal yang gue ingin berbicara Tapi kadang-kadang Ketika kamu berapa Ketika kamu berapa Ketika kamu berapa Ketika kamu berapa Jalan Pelayanan lu jalan Iya Dan semam juga jalan Anak nempel banget Udah tadi tuh Ya Semuanya mami Dan lu sih protek dia dari mami-mami Karena ini Ya Gak jadi-jadi Perempuan tuh hebat sih Luar biasa ya Ya Apa namanya Ya Saya coba juggling dengan semua Saya tidak bilang Saya cukup baik Tapi Saya coba Sebuah yang terbaik yang saya bisa Sebagai mom Sebagai pengguna Sebagai pengguna Sebagai orang yang dipakai sama Tuhan Amin Dengan pelayanan Walaupun kadang-kadang Saya tidak merasa kayak Saya ingin melakukannya Ya Gereja gitu Yang ini Karena harus kerja juga 17 Gereja 17 Gereja baru 3 Gereja lagi kurang gitu Untuk apa? Untuk pelayanan dan kesaksian Mengenai Karena dia sehat akhirnya Dia sembuh Jadi Kadang-kadang saya tidak merasa Saya ingin pergi ke gereja Yang saya janji Untuk pergi Karena ngantuk Karena capek Karena malam juga bisa MC Tapi Ya Ya Itu komitmen Itu komitmen Kita lanjut yuk Yup Let's go Okay Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Melanie Ricardo YouTube channel Hahaha Setelah subscribe robot Haryanto Tergantian ya Okay Bye Bye